Setelah menerima undangan untuk mengikuti vaksinasi, selasa pagi, 86 warga Lansia dan Pralansia di Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, datang ke puskesmas pembantu untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Sebelum disuntik vaksin COVID-19, seluruh peserta mengikuti beberapa tahapan, mulai dari pencatatan identitas kependudukan dan pemeriksaan kesehatan. Karena untuk bisa divaksin COVID-19, tekanan darah peserta tidak boleh lebih dari 180 per 110 mmHg. Wasdadi Warto, salah satu warga Lansia mengaku, sangat senang mendapat kesempatan divaksin COVID-19. Dan melaluinya diharapkan kekebalan tubuhnya semakin membaik untuk melawan virus corona. Pemerintah kepada kita-kita yang tua ya, karena ketuanya kan sebenarnya memang rentan ya, dengan usia tadi tuh. Tentunya kita juga berterima kasih atas perhatian daripada pemerintah daerah ya, yang telah mengupayakan agar para Lansia bisa menikmati hidup, apalagi mereka khususnya para pernawirawan yang sudah para pansiunan ya kan. Sementara itu, Rahmat M. Nor, Lurah Selat Utara mengatakan, vaksinasi khusus untuk warga Lansia dan Pralansia akan dilaksanakan selama tiga hari. Dari 86 warga yang datang, 71 orang diantaranya bisa disuntik vaksin COVID-19. Sedangkan 15 warga lainnya karena berbagai penyebab belum bisa divaksin COVID-19. Untuk usia Lansia, jadi Mekulutong Katas, di Kulurah Selat Utara, jadi di Selat Utara ini ada tiga zona, zona pembagian wilayah berdasarkan jumlah RT. Jadi pada hari ini kita laksanakan vaksin RT1 dengan sampai dengan RT5. Jadi undangan yang kita bagikan untuk zona 1 ini itu sekitar 200 undangan, terus pelaksanannya dihandil tulis atau dikustuk. Pelaksanaan jam 8 sempat dengan jam 12 siang. Untuk menyemangati peserta vaksinasi, pihak kelurahan menyediakan sejumlah bikisan bagi mereka yang beruntung. Alihuan dan Ririn Binti melaporkan dari Kapuas.